musik 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 abang el trending 3 di youtube nih gimana nih alhamdulillah karya terbaru dari abang el dapat aplosiasi bisa dibilang ini pencetus juga kita setelah sepanjang lama kita jarang menengah baru anak bukan tidak ada ya tapi jarang ya mudah-mudahan akan semakin banyak lagi karya-karya anak kecil supaya anak kecil itu mendapatkan konsumsi lagu yang memang sesuai dengan umurnya tapi susah gak sih bang ngarahin abang el ini buat nyanyi buat gitu udah ada bakat gak akan bakat bisa nyanyi ya memang tau lah bakatnya tuh gak siapa yang ada di bapaknya jadi bunanya kan jadi bunanya kan sering nyanyi jadi otomatis secara kebiasa secara terbiasa dia tersenimulan kadang-kadang suka bernotasi bernada bersenandu jadi bahkan kadang-kadang dia suka nyitain nada sendiri diselitain pas produksi yang iya cuma memang cadel ya cadel itu wajar lah anak kecil ya tapi dibilang kejelitan sih apresiasi sama ada protokalnya bang Syafiq ya yang memang pelaten terus sabar banget ngalahin abang el karena bukan hal yang muda ya untuk mengarahkan anak umur 2,5 tahun untuk nyanyi kadang-kadang dia mud-mudutan suka lagi apa lagi dia gak mau nyanyi kita harus ngikutin gitu bang Bi soal progres vila di Bali gimana bang Bi? lagi jalan bangun rumah kan bukan kayak bangun kantor kan dan tapi tanah yang kita punya di jaksel itu kita jadi kantor bentar lagi beroperasi kok belanin kantornya tapi memang kantor skala kecil lah alhamdulillah lagi progres kantor sementara karena memang kantor cepetnya yang dibaksa itu adalah rumah impian kita ya memang kita beli tanahnya dari 2022 itu kenapa bangunnya lama kenapa progresnya lama orang kan selalu ngomongin kita gak bosan ngontrak gitu kenapa kita ngontrak? pertama karena memang isi saya gak mau tinggal di rumah Bintaro which is itu adalah rumah yang saya beli sejak jam dan pada akhirnya rumah itu saya kasih kepada orang tua dan kenapa kita belum ya karena memang kita pengen punya rumah bukan punya ya bahasanya kita pengen punya rumah yang memang benar-benar sesuai impian kita yang benar-benar kita bangun, kita garap sesuai dengan konsep yang kita punya impian yang kita punya dan juga bukan hal yang mudah untuk bangun tanah bangun rumah cepetnya makanya saya nyicil dulu kantor dulu yang kecil karena kemarin aja proyeksinya itu aja 3 lantai luas bangunannya sekitar hampir 4000-5000an luas bangunannya jadi ya insya Allah kita sabarlah untuk menantikan rumah impian kita yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan kayak gimana sih konsepnya Tim? konsepnya saya pengen gabungin kantor karena saya pengen dari dulu cita-cita ya punya satu budung entah itu budung bangunan yang memang bentuk bangunannya seperti kantor atau memang bentuk rumah tapi memang fungsinya seperti kantor karena memang saya pengen bikin kantor sasana kantor itu benar-benar nyaman buat karyawan saya gitu jadi karyawan tuh mendapatkan fasilitas yang bagus di kantor jadi ada fasilitas kayak gym kayak tempat kayak time zone-time zone-an gitu-gitu lah jadi bukan hal yang makan waktu sebentar gitu jadi bahkan gambarnya aja itu mungkin bisa makan waktu untuk gambar sendiri aja ya saya yakin banget itu bisa makan waktu 8-1 tahun untuk menggambar doang menggambar yang benar-benar sesuai dengan ide yang kita punya padahal saya pengen itu ada kantor Les Larkop sebelahnya rumah kita yang memang terkoneksi jadi kita bisa nge-monitoring secara deket gitu ya kita mudah-mudahan lah mohon doanya aja insya Allah dipermudah bang 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 BSR terus rasis info daiman dan untuk mendapatkan berita terupdate like, komen, share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya tetap rasis rumor artis dan selebritis bukan kosif tapi untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.